Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda pemirsa GetTV? GetNews kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Berita menjelang pilkada NTB 2018 akan mengawali GetNews pada hari ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah GetNews selengkapnya Intro Baik pemirsa kita awali dengan berita terakhir Berita pertama, jelang pemilu yang hanya menghitung jam, Perkim dan Pemkot Mataram mengamankan unsur-unsur kampanye Di antaranya adalah pencabutan paksa jenis-jenis baliho dari paslon yang belum melakukan pencabutan Hal ini dilakukan untuk menenangkan suasana jelang pemilu Dua hari lagi, Pesta Demokrasi di Nusa Tenggara Barat akan berlangsung Tiga hari jelang hari H, para pasangan calon pun sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye Termasuk menyisakan hal-hal yang mengandung unsur kampanye Seperti alat-alat peraga baik berbentuk baliho-baliho maupun grup kampanye yang ada di media sosial Menindak lanjut Tihah tersebut, pemerintah Kota Mataram beserta Perkim mencopot segala unsur kampanye yang masih tersisa Seperti baliho-baliho yang masih berdiri tegak di sepanjang jalan Kota Mataram Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum mengingatkan peserta pemilihan Kepala Daerah 2018 Untuk menurunkan segala alat peraga kampanye pada masa tenang Penetiban sudah kita laksanakan sejak kemarin, jam 00 ya Kita bersihkan, dan mulai kemarin sudah menuruni yang besar-besar, termasuk mulai hari ini sudah Masih-masih, makanya kan kita akan turunkan secara Kita juga minta menghimbau kepada tim sukses, masing-masing calon untuk mereka turunkan sendiri gitu ya Mungkin mau dimanfaatkan, apa-apa kan begitu ya Tapi kalau tidak, kita sudah berikan sebenarnya sejak kemarin, tadi malam harus diturunkan Nah, tadi malam kita pantau sampai jam 00, itu masih tidak dibuka gitu Nah, kita yang membuka sekarang gitu, ya kan Supaya tidak terjadi gesekan-gesekan, tidak diinginkan Mungkin saja bisa dimanfaatkan baliho-nya yang besar, bisa dimanfaatkan, mau disumbangkan kemana Shawal menyampaikan bahwa baliho-baliho yang terpampang di sepanjang Jalan Mataram Baik jalan utama ataupun jalan-jalan di pemukiman warga Sudah seharusnya dicopot sendiri oleh tim sukses paslon Sehingga, seperti baliho dan sejenisnya bisa dimanfaatkan oleh tim paslon Namun, karena hal tersebut tidak dilakukan, Pemkot bersama tim perkim melakukan copot paksa Untuk mengkondusifkan situasi jelang pemilu 2018 Pemerintah Mataram menghimbau agar para pasangan calon tidak melakukan segala bentuk kampanye hingga pemilu berakhir Sehingga, masyarakat bisa menentukan pilihan dengan tenang dan tertib Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, CAT TV Pemirsa ratusan wisatawan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia Menghadiri kegiatan Wild West Sumbawa Cruise sebagai ajang promosi wisata yang ada di Sumbawa Barat Untuk memperkenalkan wisata lombok Sumbawa di mata dunia Pemerintah Sumbawa Barat terus melakukan promosi Salah satunya melalui kegiatan Wild West Sumbawa Cruise 2018 Wild West Sumbawa Cruise 2018 berlangsung selama dua hari yang dipusatkan di Pulau Kenawa Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa Barat Serta turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Serta ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia Dalam acara ini wisatawan dapat menikmati beberapa kegiatan menarik Antara lain mengelilingi Pulau Kecil yang ada di kawasan Gilibalu Serta bermalam sambil menikmati keindahan Pulau Kenawa Beberapa wisatawan yang datang dari Jakarta dan Surabaya mengaku takjub Dengan keindahan Pulau Kenawa yang dipenuhi padang savana yang luas Garis pantai yang terbentang dan keindahan bawah laut Dengan aneka ragam ikan-ikan dan terumbu karang di dalamnya Dengan dibukanya Wild West Sumbawa Cruise 2018 Pemerintah daerah berharap persentase kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa Barat Akan mengalami peningkatan setiap harinya Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat Haji Rosyadi Sayuti Ia menyatakan harapannya pada daerah wisata baru di Kabupaten Sumbawa Barat ini Untuk bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat pada umumnya Ini sebuah kegagasan yang luar biasa sebagai destinasi utama yang baru Destinasi kumpulan pariwisata Lombok Sumbawa yang baru Sehingga ada alternatif lain ya di samping yang sudah ada sekarang Terawangan, terawangan, singgigi, kemudian mengandalikan Dan sekarang pada saat yang mulai kita lonceng hari ini Ada wisata air keliling dari satu puluh ke puluh pikil yang lain Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, CAT TV Eh pemirsa Anda penggemar wisata laut Kami punya satu rekomendasi tempat wisata yang cocok untuk Anda Wisata Pulau Kenawa Salah satu dari gugusan pulau-pulau cantik di Kabupaten Sumbawa Barat ini Kini menjadi tempat wisata favorit yang banyak dikunjungi wisatawan Dan menjadi berkah tersendiri bagi nelayan setempat Semenjak dibukanya acara Wild West Sumbawa Cruiser 2018 di Pulau Kenawa Ribuan wisatawan lokal dan nasional beramai-ramai berkunjung ke pulau yang terkenal dengan keindahan Padang Savana Serta keindahan bawah lautnya ini Pulau Kenawa yang merupakan gugusan gili balu yang ada di Sumbawa Barat Merupakan destinasi wisata favorit yang terus dikembangkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Beberapa spot wisata yang ditawarkan Pulau Kenawa diantaranya wisata bawah laut Seperti snorkeling dan diving Serta beberapa wisata alam lain yang tak kalah indahnya dengan destinasi wisata lain yang ada di Nusa Tenggara Barat Sehingga destinasi ini menarik minat banyak wisatawan yang berkunjung Setiap hari ratusan wisatawan datang untuk menikmati keindahan pulau ini Di hari libur, angka kunjungan wisatawan mengalami peningkatan hingga mencapai ribuan pengunjung Sementara itu, banyaknya kebutuhan akan transportasi penyeberangan menuju pulau Kenawa ini Membuat beberapa nelayan beralih profesi menjadi ojek laut Hal ini dilakukan oleh beberapa nelayan setempat Mengingat pendapatan mengangkut wisatawan lebih menjanjikan Bisa mencapai 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah perharinya Dapat berapa? Kalau hari 500 Sekarang, hari ini ya? Hari biasa ya? Kalau hari libur itu berapa deh? Kalau hari libur, misalnya hari libur panjang itu marit Maksudnya 1 juta Anda tertarik? Cukup membayar 200 ribu rupiah hingga 250 ribu rupiah saja untuk tarik penyeberangan Anda sudah bisa menyeberang ke pulau Kenawa hingga kembali ke pelabuhan setempat Dari Kabupaten Sumau Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KET TV Pemirsa Lombok Nusa Tenggara Barat tak hanya terkenal dengan keindahan alamnya Melainkan juga berbagai hasil karya seni kreatif Salah satunya yaitu kerajinan bambu di Dasanbare, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat Yang mampu mengolah bambu menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomis tinggi Bahkan sudah menembus ke pasar internasional Berbagai macam jenis kerajinan kreatif Dari olahan bambu terpajang di sepanjang jalan raya Gunung Sari Tanjung tepatnya di Desa Dasanbare, Gunung Sari, Lombok Barat Kampung ini banyak dikenal sebagai kampung bambu Karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi menjadi pengerajin olahan bambu Tangan-tangan kreatif warga di tempat ini Mampu mengolah sebilah bambu menjadi hiasan dinding, lampu, kursi, meja makan, serta pernak-pernik lainnya Menariknya, meskipun kampung ini tidak memiliki bahan bambu yang mencukupi Namun dari sinilah kerajinan bambu terpusat Keahlian mengolah bambu menjadi barang kreatif penilai ekonomis tinggi ini Merupakan keahlian turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang mereka Sehingga, tak heran, kerajinan asal Gunung Sari ini sudah mampu menembus pasar dalam negeri bahkan luar negeri Dari Lombok Barat, Pusat Tenggara Barat, Budiman, GetTV Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GetNews kali ini Terbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GetMedia Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!